Seperti yang telah kita ketahui bersama, jika tim nasional Indonesia U16 yang saat ini masih berada di bawah kepemimpinan Kutspimah Sakti Tungiman baru saja merilis daftar 25 pemain yang nantinya akan berjuang di Piala F dan Piala Sia U16 dari Google. Namun sebelum kita membahas berita kali ini guys, jangan lupa untuk terlebih dulu klik like dan subscribe channel kami agar kalian bisa mendapatkan update terbaru Seperti yang telah kita ketahui bersama, jika tim nasional Indonesia U16 yang saat ini masih berada di bawah kepemimpinan Kutspimah Sakti Tungiman baru saja merilis daftar 25 pemain yang nantinya akan berjuang di Piala F dan Piala Sia U16 tahun ini. PSSI menarjutkan tim nasional Indonesia U16 meraih kelar juara di Piala FU16 serta menembus babak permat final pada Piala Sia U16 2020. Dan seperti yang dikutip dari PSSI.RG, berikut daftar lengkap ke 25 pemain tersebut. Piala Sia U16. 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 Menilik dari daftar di atas guys, disana tidak ada nama bocah Indonesia yang saat ini tengah menjadi andalan di TCR U17. Miliano Jonatans. Disebut sebagai bocah Indonesia karena di dalam tubuh sang pemain mengalir darah keturunan Indonesia yang diwariskan oleh orang tuanya. Data di situs resmi transformarket.com mencatat jika musim ini pemain yang berposisi sebagai attacking midfielder itu sudah memainkan tiga pertandingan di ajang bergengsi Priminary Round U17 RDPC. Harusnya Bima Sakti memanggil pemain muda yang satu ini sebagai andalan di lini depan agar Timnas Indonesia U16 memiliki materi pemain yang jauh lebih tajam dari sebelumnya.